Main musik sejak SD, alat musik bass menjadi instrumen pilihannya. Mas Erwin tuh pernah bilang bahwa sebetulnya yang jagain harmoni itu sebetulnya bass. Iya, main bass kan... Itu kan ritm kan, sama bass stuck, tapi itu ada note-nya. Nah note-nya tuh harus sama sama pemain piano, pemain gitar. Jadi itu kita harus di tengah-tengah ya. Which is sebetulnya instrumen yang paling penting. Iya, sempat eksis jadi anak band, karirnya malah melesat jadi pemimpin orkestra. Kalau band cuma ketemu sama drummer, ballista, vokalis, 4-5 orang. Tiba-tiba harus 60 orang yang dikuasai gitu segala macem. Dan kita harus mendalami per instrumen satu-satu. Violin, flute, timpani harus gimana. Jadi kayak waktu itu menantang saya secara personal. Di tangannya megahnya orkestra menjadi musik yang bisa dinikmati siapa saja. Nah ini nih yang menarik ini, ini menarik. Pertanyaan dua generasi mungkin. Generasi Mas Erwin sama generasi Gita. Jadi Gita ya. Akhirnya Mas Erwin dan juga Gita tuh sekarang kan malah jadi partner kerjasama. Dalam proyek DAR itu kan. Dengan Lata-Lata. Sekarang udah masuk ke istilahnya episode kedua. Generasi kedua. Generasi kedua gitu. Mungkin kegagalan musik anak zaman sekarang tuh juga mungkin karena kita yang bikin tuh biasanya lagu anak tuh adalah orang dewasa gitu. Apakah kita truly understand apa yang jalan pikirannya anak-anak gitu. Jadi aku malah justru pengen tau nih kalau anak-anak yang bikin konser gimana gitu. Peluangnya itu yang kita manfaatkan. Jadi anak-anak itu selain nyanyi dia punya kebanggaan karena panggungnya dikonsepkan oleh mereka sendiri. Gitu. So sweet. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan Erwin Gutawa dalam Satu Indonesia.